Kalau nggak habis, kita kasih ke Yayasan. Yayasan? Kita kasih ke Yayasan. Yayasan Yatin? Iya, Yatin Biatu. Gue baru ini nih denger. Danangan kalau nggak habis, lempar ke Yayasan semua. Assalamualaikum guys, balik lagi bareng Adi Bayu Diterasi. Dan kali ini, aku lagi ada di sekitaran Munga Rampe ini guys. Dan pagi-pagi, coba untuk mencari satu yang enak untuk dikunyah-kunyah. Sarapan sambil cari cemilan. Yuk, ada nasi bakar, nasi ulam, nasi kuning aneka kue basah. Yuk kita tanya dulu yuk ke Ibu Ita. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Oke. Di dagang apa aja nih Ibu? Selamat pagi Ibu. Tadah, saya Ibu. Iya. Kauk-kauk. Iya. Kue basah, kue kering. Oke. Kasih iman kripi. Oke. Nah, kalau misalnya dari sekian banyak ini, yang paling favorit, yang paling banyak dicari orang? Nasi ulam. Nasi ulam. Nasi ulam? Nasi ulamnya Bu Delis paling favorit lah. Oh, nasi ulamnya kayak mana? Nasi ulamnya... 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 Habis? Habis. Ya, guys. Kasih ulamnya, habis gak kebagian kita. Oke. Nah, Ibu sendiri. Oh iya, namanya siapa Bu? Ibu Imel. Ibu Imel ya. Udah berapa lama? Buka lapak di sini nih Bu. Ini dia yang udah tahun lah. Benarnya sudah 4 tahun. Tapi yang 3 tahun sekarang sekarang pandemui kemarin. Oh, iya sih. Di pasar, terus kita kemarin. Oh, beda ke sini. Karena pandemui. Oh, gimana pembelinya? Wajar ramai atau? Awal pandemi, Ma, ya. Ini agak pengaruh sih, udah pengaruh deh. Cuma sekarang Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke. Nah, untuk makanan-makanannya ini sendiri nih Bu, ini apakah bikin sendiri atau ada supplier-supplyernya ini Bu? Ada suppliernya. Yang sayur. Oh, iya. Nasi-nasi, sayur, lalu-lalu. Aku bikin sendiri. Wah, guys. Jengkol, guys. Ini yang paling gue suka. Iya. Gudeg nih, Gudeg. Gudeg. Keren, deh. Oh, Gudeg Jogja. Gudeg. Oh, gitu? Kebetulan, Gudeg yang aku kasih Jogja. Oh, jadi nyari Gudeg, disebut dengan bunga rampai, Dore sawi, Jakarta timur, gak perlu jauh-jauh, guys. Di sini ada Gudeg yang udah bikinin Gudeg khas Jogja. Kerecek juga. Kerecek ada. Tuh. Nah, untuk harganya berapa, Bu? Untuk kerecek? Ah, Gudeg. 10 ribu. Aku cuma 10 ribu. 10 ribu. Rata-rata 10 ribu. Ada yang 5 ribu. Oh, rata-rata 10 ribu, ya. Nah, kalau misalnya dibilang tadi, yang paling favorit adalah nasi ulam. Nasi ulam. Nasi ulam itu isinya apa ini? Nasi ulam terdiri dari Medan, Karadlo, Semur Tahu, Semur Dian Kelapa, Sambal Berasi, Sama Lelapan. Lelapan. Semuanya mantep, deh. Mantep, guys. Buka dari jam 6? Buka dari jam 6? Dari jam 6? Jam 6 pagi. Buka rapi. Kalau jam 6 pagi bukanya, ini masaknya jam 6? Jam 2. Jam 2 ya? Wah, jam 2. Dia mendorong masih pada tidur, ibu ini udah siap-siap. Oke. Ini fresh semua? Fresh? Fresh. Nah, pokoknya fresh habis. Oke, fresh. Nah, kalau misalnya, yang namanya jualan ibunya, kadang-kadang habis, kadang-kadang enggak. Nah, itu gimana bu? Apakah itu akan dijual lagi ke hari berikutnya? Iya, kalau gak habis, kita kasih ke yayasan. Yayasan? Kita kasih ke yayasan. Yayasan nyatin? Iya, yatim biasa. Bu, baru ini nih denger. Masuk dagangan, kalau gak habis, lempar ke yayasan semua. Itu beratus semua. Iya, udah-udah komitmen kita sama suppliernya. Kalau gak habis, kita kasih ke yayasan. Oke. Supplier sendiri setuju dengan konsep itu? Setuju. Setuju. Wow. Jadi, bukan cuma untuk mencari uang aja, guys, tapi mencari berkah. Berkahnya, iya. Bu, email. Hebat banget sih. Bu, delis. Bu, delis. Bu, email. Ibu, nanti siapa? Iya, budi. Oke. Dan, biasanya ini habis jam berapa? Habis juhur, ya. Habis juhur? Kalau kami, Jumat itu kita agak siang. Agak siang. Jumat, Jumat itu banyak orang yang tidur. Atau tanya, dimakan siang. Wah, Salat Jumat, ya. Keputusan, dekat masjid di sini. Oke. Oke. Nah, untuk kueh-kuehnya ini sendiri. Ini buat sendiri juga, Bu. Apa dari apa, ya? Buat sendiri? Iya, iya. Pokoknya, apa? Pokoknya, kompet siang. Makanya, ibu bisa di supplier yang emang bener-bener gak kenal banget, ibu ya? Iya, gak kenal banget. Jadi, kualitas ini semua bersih. Bener. Ibu, silahkan. Silahkan, Bu. Silahkan. Ayo, Bu. Silahkan. Pasti, mbak ini males-males masak di jenyo. Iya, di wakil-wakil. Ibu juga. Ayo, mbak, monggo, monggo, monggo. Iya. Oke, guys. Jadi, ini komitmen dari awal mereka. Ada Bu Delis, mbak Ine, lah juga banyak satu lagi tadi. Kalau misalnya tidak habis, mereka langsung nonton ke yayasan. Karena mereka nanti sama sekali untuk menjual masakan hari ini untuk esok harinya lagi. Dan ternyata masakan-masakan ini banyak dicari oleh ibu-ibu yang males-males masak gitu, guys. Oh, iya. Dicarain sama ibu-ibu sebenarnya. Bu, 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 sebentar, bu. Sebentar, bu. Ini suppliernya. Ini dari orang, apa, masuki dari kenalannya, bu, dari saudara-saudara itu gimana sih? Saya prioritaskan tetangga. Tetangga? Dari kenalan juga, mbak Ine, yang menurut-urut, apa ya? Ini mencari nafkah lah ya, mas ya. Dan mereka juga komen sama saya. Kalau susah, mbak, dibawa pulang. Karena apa? Untuk menghindari makanan hangetan. Anti-makanan hangetan. Kasian yang beli. Kasian yang beli. Tadi dari informasi sana, betul ya, bu. Kalau ini, supplier-s suppliernya itu mereka yang single-sinoviker alias menjahat. Benar, benar iya. Untungnya ada yang dateng-dateng lagi nih. Kasian juga, iya. Mereka kebanyakan, saya juga enggak tahu. Baru sadar belum lama, kalau suppliernya nggak bisa. Jadi, itu, enggak ada yang nyariin. Ya, mereka kebanyakan yang tinggal meninggal, ada yang cerai, gitu. Saya juga barunya ada, belum lama. Jadi, enggak ibu khususnya, mbak? Enggak, baru nyata, belum lama, mbak. Oke, oke, oke. Jadi, bu, silahkan. Ini supplier saya. Oh, ini salah satu suppliernya. Nah, ibu, namanya siapa, bu? Ibu Indah. Nah, ibu, apa nih? Apa nih? Masukin makanan di sini apa nih? Oh, ada onde-onde. Onde-onde? Onde-onde mana nih, onde-onde-nya nih? Karena yang indahnya habis. Oh, ini. Oh, ini. Onde-onde, risong. Ini ibu semuanya bikin sendiri. Ya, itu kan, mbak. Oh, ini. Tapi ibu bikin sendiri ini. Ya. Hebat, 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 hebat. Udah berapa lama gabung di sini, bu? Mbak, ya, ada 3 tahun, 4 tahun. 3 tahun, 4 tahun ya? Iya. Iya. Saya sering di sini tuh, lihat rame banget. Apalagi pas om adon. Wah, mudah deh. Menjelang buka puasa, ini ngantrinya. Ya ampun. Luar biasa. Hebat. Ini adalah ibu-ibu hebat nih, guys. Patut dicontoh. Ya kan? Pedagang-pedagang patut dicontoh. Daripada jual dagangan-dagangan hari ini, nanti besok, mendingan lempak ke YUMESEN dapet pahala. Bener gak, bu? Bener. Bener. Oke. Patut dapet ya, bapak putih datang. Salah satu supplier saya. Tuh, salah satu suppliernya, guys. Dari awal saya Bukalapak ini. Dari awal Bukalapak? Terdiam banget. Ya ampun. Oke, sekali lagi, guys. Alamat ya, kalau misalnya mau nyari makanan matang, dari pagi hari bukanya jam 6, ya. Itu daerah Bunga Rampai. Iya, iya. Kenapa? Jalan Bunga Rampai Raya. Oh iya, Jalan Bunga Rampai Raya, ya. Pokoknya ada pertigaan, baru masuk langsung. Kelihatan, sedia nasi bakar, nasi ulam, nasi uduk. Gini nih, alamatnya Bunga Rampai, Jawa Raya, nomor 25. Oke. Nasi goreng, nasi uduk. Ada 3 nasi goreng. Ada nasi yang nasi bakar, nasi goreng. Lengkap. Nasi ulam. Duh. Nasi curni. Ayam bakar. Ya bakar. Cuma nasi mentah yang gak ada, guys. Karena udah dibikin dulu, biar daya. Iya bener. Sudah dibikin dulu. Yaudah deh. Oke guys. Sekali lagi, kalau misalnya mau cari makanan-makanan yang enak, seputaran Bunga Rampai, ini dia tempatnya. Kue basah, ada asinan juga. Iya kan? Terus juga ada makanan matang. Ibu list dan rekan-rekannya. Ibu email. Ibu siapa bu? Iya. Ya pokoknya, sedia semua. Jam 6, mereka sudah ready semua. Oke? Jangan lupa subscribe, like, komen, nge-nge-nge. Oh iya, jangan lupa nyalakan loncengnya. Biar gak ketinggalan informasi-informasi dari Teras Synergy berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax